Kita ke informasi selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kasus baru Omikron dapat meningkat dua kali lipat selama 1,5 hingga 3 hari ke depan. Saat ini varian baru corona ini telah menyebar di 89 negara. WHO menyebutkan Omikron telah menyebar dengan cepat di negara-negara dengan tingkat kekebalan populasi yang tinggi. Namun, WHO belum mengetahui secara jelas apakah ini didorong oleh kemampuan virus untuk menghindari kekebalan, peningkatan penularan yang melekat, atau kombinasi antara keduanya. Badan Kesehatan Dunia tersebut sebelumnya menetapkan varian Omikron sebagai varian of concern pada 26 November 2021, dua hari setelah varian tersebut terdeteksi di Afrika Selatan. Namun, hingga saat ini diakui masih banyak yang belum diketahui tentang varian Omikron, termasuk dengan tingkat keparahan penyakit yang ditimbulkan. Terima kasih telah menonton!